Sampah adalah salah satu masalah klasik kota besar seperti Jakarta. Dalam sehari, rata-rata sampah yang dihasilkan perkelurahan di Jakarta adalah 13 ton. Sekitar 53 persennya merupakan sampah rumah tangga. Sisanya sampah hasil industri. Dan sebanyak inilah sampah yang saya hasilkan setiap hari. Ini dihitung dari per kepala keluarga. Kebayang bukan jika seluruh kepala keluarga di Jakarta, setiap harinya menghasilkan sampah sebanyak ini. Berapa ton yang akan dihasilkan? Sampah rumah tangga mayoritas berupa sampah organik. Sampah ini bisa diubah menjadi pupuk kompos. Menurut data Waste for Change 2012, sampah yang dihasilkan satu warga Jakarta adalah 600 gram per hari. Terdiri dari sampah organik sebanyak 55 persen, lalu sampah kertas sebanyak 15 persen, dan sampah plastik sebanyak 15 persen. Sedangkan sisanya sampah kaca dan aluminium. Dari data Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta, setiap hari sampah ibu kota mencapai 6 ribu ton. Jumlah ini setara dengan 25 ribu meter persegi, atau sama dengan setengah candi buru-buru. Tak hanya itu, 13 sungai di Jakarta hampir semuanya juga berias sampah, baik dari rumah tangga maupun dari industri. Musim hujan mulai datang, masalah sampah sudah seharusnya diantisipasi. Apalagi depo atau penambungan sampah sementara di kota ini tidak ideal. Untuk itulah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berjanji akan menyiapkan alat berat. Kalau musim hujan, Anda mau nggak mau mesti tungguin alat berat. Cuma kita ada sedikit masalah aja. Sampah yang kemarin kan butuh seminggu nih, gara-gara dia stop, bau, ditambahin hujan tambahan, sehingga volume truknya nggak cukup. Sebetulnya kalau tidak terjadi penahanan truk masuk Bekasi kemarin, kita tuh nggak ada masalah, karena truk kita relatif udah tungguin, termasuk alat berat udah cukup. Selain itu, pembelian truk juga masuk dalam agenda solusi pemerintah provinsi. Hingga akhir tahun, ditargetkan Pemprov DKI Jakarta menambah 200 truk dan 352 truk untuk tahun depan. Meski demikian, selain penambahan armada pengangkut sampah, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperhatikan kondisi depo atau penambungan sampah sementara. Karena ada sedikit depo yang kondisinya memprihatinkan. Salah satunya di Kelurahan Palmeria Matraman, Jakarta Timur dan Kelurahan Rawajat di Pancoran, Jakarta Selatan. Membeludaknya sampah sangat mengganggu warga sekitar. Kalau kendala itu pagi kan pul nih, gerobak pada kumpul ya. Kumpul semua itu kan kendaraan, ini kan selalu hidup dekat pasar, jadi ada kendaraan bongkar muat barang itu ya jadi macet total, ya selain pada kumpul akhir-akhir. Itu yang kendalanya. Depo ini setiap harinya menambung sampah dari lima rukun warga. Pengelolaan sampah di Jakarta selama ini dinilai masih belum sesuai dengan perundangan yang ada. Belum ada implementasi yang tepat atas undang-undang ataupun regulasi pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah. Di mana jiwa yang sebenarnya dalam undang-undang tersebut tetap mengamanahkan terkait dengan tiga R. Rejuice, Reuse, dan Recycle. Misalnya di Jepang atau beberapa negara di Eropa, itu memang sudah menerapkan sistem di mana pengelolaan sampah itu dimulai dari rumah tangga. Untuk rencana jangka panjang pengelolaan sampah, pemerintah provinsi akan membangun pusat pengelolaan sampah. Kasus kemarin penghadangan, kasus ribut dengan pemerintah kota Bekasi dan kebuatan Bogor itu menjadi pelajaran betapa kota Jakarta ini sangat riskan, beresiko tinggi apabila permasalahan sampahnya tidak cepat-cepat diselesaikan. Jadi kita harus membangun ITF, mungkin pembangunannya bisa satu setengah tahun atau paling lama dua tahun dengan kapasitas antara 1.500 sampai 2.000 ton per hari. Masalah sampah selalu akan mengiringi kehidupan manusia. Namun demi berjalannya rencana pemerintah, sudah seharusnya masyarakat juga harus peduli. Mulailah dengan memisahkan jenis sampah di rumah Anda. Lagi resaminya, Januari Yuda melaporkan di Goknet. Terima kasih. Terima kasih.